Dan selanjutnya pemerintah juga menampik ada rencana Jepang untuk mengkaji ulang kerjasama dengan Indonesia dan atas pembatalan kerjasama pembangunan proyek kereta cepat di Indonesia. Meski pemerintah mengakui ada kekecewaan dari pihak Jepang, namun pemerintah menilai bahwa kerjasama dari dua negara ini jauh lebih besar daripada nilai proyek pembangunan kereta cepat. Intinya adalah saya sebagai utusan khusus Presiden menjelaskan tentang masalah kereta cepat. Kita tidak ada masalah sama sekali dengan teknologi Jepang, tapi yang berbeda adalah bisnis modelnya. Karena pemerintah tidak akan menyediakan dana jaminan, tidak akan menggunakan dana APBN, Nah, oleh sebab itu diserahkan kepada B2B. Nah, karena itu kemudian akibatnya, apa namanya, akhirnya yang bisa melakukan B2B adalah pihak Cina. Tetapi yang paling penting adalah saya kesana untuk menyatakan komitmen proyek Indonesia. Kita tidak ada perubahan apapun dalam hubungan kita dengan Jepang, hubungan ekonomi kita dengan Jepang. Jadi hubungan ekonomi kita dengan Jepang jauh lebih besar daripada sekedar kereta cepat. Ya, memang harga kereta api Jepang memiliki citra yang mahal, namun dalam sejarah perjalanannya selama 50 tahun ini, yang namanya kereta api cepat Jepang yang disebut singkang-seng belum pernah mengalami kecelakaan satu kalipun. Itulah fakta sejarahnya. Dan informasi masih berkaitan dengan transportasi masal. Proyek Mass Rapid Transit atau MRT tidaklah hanya menopang mobilitas warga ibu kota ketika sudah selesai dibangun, maksud saya. Proyek transportasi masal yang berbasis rel ini juga berkontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bulan September lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan pengeboran perut bumi untuk pembangunan Mass Rapid Transit atau transportasi masal berbasis rel di Jakarta. Pengeboran menggunakan mesin bor bawah tanah dimulai di Senayan. Langkah awal pembuatan jalur rel MRT pun dimulai. Salah satu pendorong dibangunnya MRT adalah tingkat kemacetan dan kepadatan kendaraan di ibu kota yang mencapai 1,9 juta kendaraan. 98 persennya merupakan kendaraan pribadi. Kemacetan ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Mega proyek seperti MRT menyerap ribuan tenaga kerja dalam pembangunannya. Sejak mulai dibangun hingga akhir Agustus 2015, tercatat ada sekitar 2.800 pekerja yang diserap. Belum lagi staff kontraktor dan konsultan yang terlibat. Ya jadi untuk pembangunan ini tentu value addednya buat kontraktor. Dan subkontraktornya, jadi main kontraktor dan subkontraktornya, konsultan kita juga. Dan para pekerjanya kan, belum lagi kalau misalnya yang sektor-sektor informal gitu. Ya kan, artinya yang men-support pekerja dari sisi logistik kan. Salah seorang pekerja lepas di sini adalah Aceh. Ia baru sebulan bekerja sebagai pembuat beton daging di proyek MRT Bundaran HI. Ia dikontrak sampai 3 tahun oleh mandor yang merekrutnya. Dengan gaji yang dibayar per 2 minggu dan tambahan lembur hingga pukul 10 malam, pria 45 tahun ini bisa menghidupi keluarganya di Demak. Selain menyerap tenaga kerja, belanja material untuk pembangunan ikut menggerakkan perekonomian. Pembangunan MRT tak hanya menggerakkan perekonomian saat sedang dibangun saja. Ketika MRT sudah jadi dan beroperasi, ditargetkan ada penurunan biaya logistik di Jakarta. Karena jarak apa, waktu tempuh yang diperlukan untuk jarak yang sama itu akan jauh berkurang. Sehingga secara umum ya produktivitas, baik itu individu, orang-orangnya, perusahaan-perusahaan di mana orang-orang itu bekerja, dan ekonomi akhirnya secara umum itu akan meningkat gitu produktivitasnya. Jadi saya kira memang itu tujuannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya MRT. Distribusi logistik ini menjadi penting karena kemacetan lalu lintas memperlambat waktu penyaluran barang. Dengan adanya MRT, diharapkan nantinya mobilitas masyarakat bisa difasilitasi oleh transportasi publik dengan kapasitas besar. Simpul perekonomian baru di sekitar stasiun pun akan ikut tumbuh. Area kontras di belakang saya ini merupakan tempat di atas lorong rel MRT. Dan di sini lah rencananya akan dibangun ruang publik atau ruang komersial sebagai tempat perdagangan informal yang akan mendukung laju ekonomi di bidang transportasi. Luki Fitriani, Reza Anidita melaporkan untuk NET.